Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube-nya Westo Perniawan Kali ini saya mau mereaksen Berita yang sangat menarik sekali ya Mengenai pengakuan negara Eropa Terhadap Palestina untuk menjadi sebuah negara ya Dan sangat dinantikan sekali Oleh masyarakat Palestina ya Terhadap pengakuannya ya Dan kita langsung aja videonya dari Tribun Network ya Dan silahkan untuk di subscribe untuk Tribun Networknya ya Dan kita mulai saja ya Elompok Hamas dan otoritas Palestina menyambut baik keputusan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Untuk mengakui kemerdekaan Palestina Dalam keterangan resminya Hamas menyatakan langkah Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Adalah langkah penting untuk menegaskan hak Palestina atas tanahnya sendiri Hamas pun meminta agar negara-negara lain mengikuti langkah serupa Untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka Pejabat senior Hamas, Bassem Naim mengatakan pengakuan berturut-turut itu Adalah hasil nyata perlawanan berani dan ketabahan rakyat Palestina Dan pihaknya percaya hal itu adalah titik balik dalam posisi internasional terhadap masalah Palestina Senada, otoritas Palestina juga menyambut baik keputusan tiga negara Eropa itu Dan sebut langkah tersebut merupakan momen yang bersejarah Irlandia, Spanyol, dan Norwegia menyatakan bakal mengakui kemerdekaan Sangat menarik sekali ya guys ya Ya kalau kita tidak terus mengakui negara Palestina ya Mungkin untuk pelabuhan-pelabuhan yang ada di Israel juga ya Sudah pasti akan lumpuh ya Karena di sana ada hotni ya Yang selama ini terus menjaga laut Lautnya untuk mengawasi kapal-kapal dagang Yang bersahabat dengan Israel ya Dan Palestina pada 28 Mei mendatang untuk mendukung tercapainya solusi dua negara Solusi dua negara merupakan satu-satunya cara mengatasi konflik Israel-Palestina Dengan membentuk dua negara yakni Israel dan Palestina yang hidup berdampingan Terima kasih telah menonton Nah sekarang dari negara-negara Eropa ya Gimana kalau negara-negara yang lainnya ya Termasuk ya Amerika sendiri ya Yang sekarang kalau kita lihat sikapnya itu ya Dibilang tidak jelas ya Artinya tidak jelas terus mendukung antara dua-duanya Tapi untuk mengakuinya gitu Terasa berat untuk Amerika ya Sekarang istilahnya Amerika sendiri membuat pelabuhan yang berada di Palestina Khususnya untuk membantu kemanusiaan di sisi lain Amerika juga membantu Israel untuk persinjatannya Terima kasih telah menonton! Dan jangan lupa untuk Teman-teman yang sudah penonton ya Jangan lupa untuk di subscribe channel Westukurniawan ya Agar informasi-informasi yang lain yang belum bisa dilihat oleh teman-teman Kami akan sajikan ya Untuk teman-teman ya Dan lol Tribun X sekarang Menghadinkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa.